Halo bunda, ketemu lagi dengan dapur minania Nah, untuk kali ini aku akan membuat kaste tiramisu Ini bisa dijadikan sebagai isian pie atau cocolan kurus Langsung aja langkah pertama kita siapkan gula pasir ke dalam pan seperti ini Lalu tambahkan susu cair secara bertahap Kemudian tambahkan juga tepung maizena Kemudian satu buah kuning telur Dan ini akan kita aduk lagi ya bun Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Ini juga bisa diganti dengan vanila essence ya bun Nah, kemudian tambahkan juga satu saset kopi instan Merik apapun Yang penting ini udah ada campuran gulanya ya bun Kalau bunda mau ganti dengan kopi bubuknya aja boleh Tetapi takaran gulanya juga harus ditambah agar manisnya sesuai Nah, sekarang akan kita masak di atas kompor dengan api yang cenderung kecil Nah, ini akan kita aduk-aduk terus ya bun Nah, setel beberapa saat kemudian Teksturnya ini jadi sedikit mengental Nah, ini akan kita tunggu sampai benar-benar mengental Jangan lupa untuk terus diaduk ya bun Nah, sekarang bisa kita matikan apinya Tapi ini tetap kita aduk sampai suhunya ini sedikit agak turun Nah, bahan terakhir yang akan kita campurkan adalah butter atau margarine Kebetulan disini saya menggunakan mentega susu meremila Agar aromanya ini lebih wangi susu Ini akan kita aduk lagi ya bun Sampai si butter atau margarine ini Benar-benar lumer dan menyatu bersama si custardnya ini Nah, setelah ditambahkan margarine Tampilannya jadi kelihatan lebih shiny ya bun Nah, teksturnya juga mantep Sekarang tinggal dipindahkan aja ke dalam mangkuk Atau ada apapun yang bunda punya Sebelum digunakan, pastikan suhunya sudah benar-benar dingin Nah, ini akan kita tutup dulu sebelum digunakan Nah, setelah dingin Sekarang custard tiramisu-nya sudah siap digunakan Bisa dijadikan sebagai isian pie seperti ini Bisa dijadikan juga Sebagai isian kue sus Atau sekedar saus cocolan seperti ini Oke, selamat mencoba resepnya di rumah ya bun